Anak Raja Wali, Jilit 63. Saudara Liang, kau keliru. Harta itu adalah milik yang menemukannya, dan siapa yang memperolehnya, dialah yang lihai. Kalian harus menyesalkan kepandayan kalian yang memang tidak mahir dan dangkal. Barang yang telah diperoleh sekarang sudah berhasil dirampas kembali. Siapakah yang hendak kalian sesalkan? Bahkan di waktu itu, karena mengingat kalian sesama rekan, maka kami sudah tidak mau mencelakai kalian. Siapa aduga sekarang? Perbuatan baik-baik dari kami tidak memperoleh balasan yang baik. Buktinya kalian berani datang kemari. Hem, kalian muncul kemari untuk mengacau? Karena itu, apakah kalian berpikir bahwa kalian semua dapat berdiam lama-lama di sini? Liang An jadi gusar bukan main, hanya belum lagi ia membuka mulut, ia sudah didului oleh Liang Oh. Dia memang paling sabar di antara Sam Lang Hun, tapi sekarang tidak menguasai diri lagi. Ia segera juga melompat ke depan musuh dan berkata nyaring. Kau mengatakan bahwa kami rekanmu, siapakah sebenarnya rekanmu? Kami Sam Lang Hun, kamilah laki-laki sejati. Benar kami menjadi penjahat dan mengambil aliran hitam, tapi cuma merampas harta. Kami biasa menghindar untuk melukai atau membunuh orang. Kami tidak seperti kalian, orang-orang dengan muka manusia tetapi berhati binatang. Bukan saja kalian telah merampas barang yang diperoleh kami, malah kalian juga sudah membunuh habis tua dan muda. Segera kalian memfitnah kami. Apakah maksud yang sebenarnya dari kalian? Baru saja Liang Oh menutup mulutnya, lawannya sangat murka, dan melangkah maju. Namun nenek-nenek tua yang bersamanya telah melompat ke depan. Ia berada lima tombak jauhnya, tapi sekejap metu saja ia telah sampai di dekat Liang Oh. Menyaksikan kegesitan nenek tua tersebut, bukan main kagumnya Kotai. Itulah ginkeng yang benar-benar sangat tinggi. Sedangkan lima orang lawan dari Sam Lang Hun dengan metu yang mendelik bengis metu mereka memancarkan sinar yang mengandung hawa pembunuhan. Waktu itu si nenek tua telah berkata dengan sikap dan suara yang asran. Sahabat-sahabat, kalian masih belum mengetahui aturan yang diadakan di Kwe San Chung ini, katanya kemudian dengan suara yang dingin. Adalah aturan kami, setelah bekerja, kami harus menutup mulut orang, guna mencegah ancaman malapetaka di belakang hari. Kalian toh bukan orang-orang yang tersangkut dalam persoalan tersebut. Buat apa tampil ke muka, untuk mendesak kami? Benar apa yang dikatakan anakku ini, maka cepatlah kalian angkat kaki berlalu dari sini. Karena semakin cepat kalian angkat kaki, semakin baik pula buat kalian. Hari ini aku si nenek tua tidak mau membuka larangan membunuh. Belum lagi liang an atau juga salah seorang di antara kedua saudaranya itu, menjawab akan perkataan nenek tua tersebut, dari arah rumah terlihat seseorang berlari-lari mendatangi. Setelah datang dekat, dia berbisik kepada salah seorang lawan liang an tadi. Dia tampaknya jadi kaget bukan main. Ibu, ada bahaya di rumah kita ia bilang dengan segera. Anak su, keadaannya terancam sekali. Ia telah diculik. Sem Lang Hun tidak dapat dibiarkan hidup, maka dari itu cepatlah bereskan mereka. Muka Tian San Gokui tampak berubah bengis, ia terkejut berbareng marah sekali. Dengan tiba-tiba saja mereka telah mengambil sikap mengepung. Sedangkan si nenek tua itu pun telah menggerakkan tongkatnya, melintang menyerang kepada Sem Lang Hun. Ia mempergunakan jurus naga gusar menggoyangkan ekor. Hebat serangan itu, anginnya tongkat tersebut sampai menderu-deru dasyat sekali. Sem Lang Hun tidak menyangka mereka akan diserang secara begitu. Ketika itu mereka tengah berbaris bertiga. Tapi mereka tabah dan cukup lihai, dengan serentak mereka melompat mundur, lalu menghunus senjata masing-masing. Waktu itu Ko Tsai melihat salah seorang dari Tian San Gokui telah berlari ke arah rumah. Ia menduga tentunya Gio Khoa yang berhasil untuk mengacaukan keadaan di dalam rumah itu. Ia segera bermaksud untuk menyusul. Akan tetapi belum lagi ia bertindak, ia ingat pesan si gadis, untuk tidak melenyapkan kepercayaan terhadap Sem Lang Hun. Sekarang ia memperoleh kenyataan, walaupun sama-sama beraliran hitam dan dari kalangan penjahat, Sem Lang Hun berbeda dari Tian San Gokui tampaknya memang memiliki tangan yang telengas dan hati yang kejam sekali. Ketika Ko Tsai tengah berpikir seperti itu, ia melihat si nenek sudah menyerang hebat kepada Sem Lang Hun, yang seperti dikurung oleh tongkatnya nenek tersebut. Jago wanita yang sudah tua itu mau menuruti perkataan dari Tian San Gokui, karena ia tidak hendak memberikan kesempatan hidup lagi kepada Sem Lang Hun, di mana ia menyerang begitu hebat, karena ia bermaksud untuk membunuh ketiga orang itu. Sedangkan Sem Lang Hun benar-benar lihai, dengan segera mereka mengadakan perlawanan. Mereka pun tidak sudi kena dikepung. Serangan mereka ganas semuanya. Demikianlah mereka bertempur sampai belasan jurus. Rupanya, setelah berselang sesaat lagi, habislah sabarnya nenek tua itu. Dia bilang dengan suara yang nyaring. Kalian bertiga tidak tahu gelagat harus mundur atau maju. Maka kalian jangan sesalkan aku si wanita tua tidak mau berbuat baik lagi. Kata-kata itu dibarengi dengan rambutnya pada menegak berdiri dan kedua matanya bersinar sangat bengis. Hem, Sem Lang Hun mendengus. Bukannya mereka mundur, malah mereka berusaha merangsak maju. Walaupun begitu, maka mereka tenang. Hati mereka saja yang gentar melihat kelihayaan nenek tua tersebut. Mereka berusaha menghadapi serangan si nenek tua itu dengan sebaik-baiknya, dengan tenang, tapi di dalam hati, mereka gentar dan khawatir sekali. Sebab memang mereka mengetahui kepandayaan nenek tua ini berada di atas kepandayannya. Si nenek tua itu telah segera membuktikan ancamannya. Ia menyerang dengan tangan kanannya, yang diluncurkan dengan cepat sekali. Sem Lang Hun segera merasakan tubuhnya seperti tertolak keras, sehingga tubuh mereka terhuyung, hanya sedikit. Mereka berdiri pula dengan tegak. Liang An menyerang dengan Choa Taupian, cambuknya yang berkepala ular-ularan. Ia mencari jalan darah Kiai Bun. Sedangkan Liang Ie telah mempergunakan tempulingnya, yaitu Sem Leng Gobi Yee Chee, menikam ke jalan darah Hokkiat. Dan Liang Oh, dengan sebat sekali telah mempergunakan tombak Klang Jisok, menusuk jalan darah Giyok Chim di batok kepala, untuk mana ia sudah mencelat dengan gerakan tubuh yang sangat ringan ke belakang si nenek. Maka terancamlah nenek tua itu. Tidak kecewa nenek tua itu menjadi jago di kalangan Kang Owi yang disegani. Walaupun ia seorang wanita yang usianya sudah lanjut, hatinya tabah, tubuhnya pun cukup gesit, di samping memang kepandainya sangat tinggi. Ia telah memutar tongkat dengan jurus badai mengibas yang liu, dengan begitu, satu kali bergerak saja ia dapat menutup dirinya membuat gagal serangan dari ketiga orang lawannya, walaupun serangan ketiga lawannya itu merupakan serangan yang hebat sekali dan seharusnya sulit dipunahkan. Waktu itu jago tertua dari Tian San Ngokui telah pergi jauh, ia segera disusul dengan tiga orang jago Tian San Ngokui lainnya. Mereka berempat meninggalkan tempat itu, karena mereka yakin nenek tua itu akan dapat menghadapi dan melayani Sam Langhun. Yang masih menanti adalah beberapa orang anak buah mereka, yang umumnya mengagumi akan ilmu tongkat nenek tua tersebut. Dan juga Tian San Ngokui yang terkecil, yang tetap berdiam di situ, Tian San Ngokui yang kelima yang bungsu. Sam Langhun terkejut sekali. Ilmu silat musuh mereka yang tua ini membuat mereka tidak dapat menyerang masuk. Senjata mereka juga setiap kali tertangkis tentu terpental, sehingga sering-sering tubuh mereka jadi terbuka. Mereka tahu itulah ancaman bahaya yang tidak kecil buat mereka. Dugaan dari Sam Langhun, cepat juga jadi kenyataan, bahwa mereka bertiga tidak akan sanggup menghadapi nenek tua tersebut, yang sangat lihai. Tidak berselang lama, tampak si nenek tua itu tanpa ingin memperlambat waktu lagi, telah meluncurkan tangan kanannya. Dari kanan ke kiri, ia menabas dengan jurus menyapu tentara seribu jiwa. Untuk merubuhkan ketiga musuhnya itu, ia berpikir untuk tidak berlaku sungkan lagi dan tentu saja dibutuhkan tangan besi. Sam Langhun kaget tidak terkira, semuanya segera juga melompat mundur. Di saat itulah, senjata mereka sudah tersampok mental, sehingga tubuh mereka jadi kosong. Mereka semua melompat dengan cepat akan tetapi angin pukulan dari nenek tua itu toh tetap saja mengenai pundak mereka. Tiba-tiba sekali terdengarlah suara siulan yang jernih dan panjang. Dikala Sam Langhun terancam bahaya terlihat sesosok tubuh melompat bagaikan terbang, sehingga dia tampaknya seperti bayangan. Dikala itu Sam Langhun jadi kaget dan heran. Mereka bebas dari serangan angin pukulan si nenek yang begitu hebat. Tubuh mereka juga terpental tiga tombak, sehingga mau atau tidak mereka terhuyung, dan akhirnya rubuh. Walaupun demikian mereka, mereka tidak takut bahkan mereka merasa lega hati. Jelas, mereka telah ditolongi oleh seseorang, keluar dari pintu akhirat. Setelah melompat bangun dan melihatnya, mereka jadi girang. Di depannya si nenek berdiri si pemuda yang mereka ketahui sangat lihai. Dialah Kocai, yang berdiri tenang, sedangkan si nenek tua itu telah mendelik padanya. Namun Kocai berdiri dengan sepasang tangan yang digendong, sikapnya sabar sekali, hanya wajahnya belaka yang tampak keren dan meruih bawah. Si nenek tua sudah kena dipaksa mundur sampai dua tindak ke belakang. Karenanya dia heran dan tercengang bukan main. Dia merasakan bahwa tenaga dalam pemuda ini kuat luar biasa. Waktu dia mengawasi pemuda yang berdiri di depannya dia bertambah heran. Dia melihat orang yang masih berusia muda sekali. Tentu saja dia tidak mengetahui orang tengah memakai topeng. Dia pun jadi murka bukan main. Bocah, hendaklah kau mencampuri urusanku si orang tua dia menegur bengis. Kocai tertawa, ia sikap memandang remeh kepada nenek tua itu. Sedangkan nenek tua itu menantikan jawaban. Sambil menanti, ia mengawasi tajam, bengis dan sinar matanya mengandung hawa pembunuhan. Dia benar-benar tidak puas terhadap pemuda ini, untuk sikapnya yang menghina itu. Tapi dia tidak dapat membaca hati orang dan juga tidak tahu siapa pemuda ini, tidak mengetahui asal-usulnya. Kocai berkata juga kemudian, dengan suara yang tawar dan perlahan. Nenek tua, bukankah engkau yang di dalam rimba persilatan dinamakan Jiye Sian? Dewi kedua tanya Kocai kemudian dengan sikap yang tawar. Dan ku kira, aku tidak akan peduli dengan urusan kalian. Aku tidak mau tahu apa urusan kalian kedua belah pihak. Aku datang untuk urusan lain. Aku hendak bertanya kepada kau. Apakah dengan mengandalkan kepandayanmu itu, yang kau anggap sangat lihai, engkau satu-satunya orang yang paling pandai dan memiliki kepandayan tertinggi di dalam rimba persilatan? Waktu itu angin berhembus dan membawa hawa hangat. Sinar matahari memancar cukup keras. Hawanya panas. Akan tetapi tanpa merasa, nenek tua itu menggigil keras, seperti juga ia tengah kedinginan, karena ia memang sangat murka bukan main. Sedapat mungkin ia berusaha bersikap tenang menindih kemarahannya yang seakan juga hendak meledakan dadanya, membuat tubuhnya itu menggigil. Benar. Jika engkau tidak berhasil merubuhkan aku, berarti akulah satu-satunya orang terpandai di dalam kalangan kengong. Tapi ku kira engkau tidak layak untuk beradu tangan dengan nenekmu. Engkau perlu kembali lagi ke pangkuan ibumu, buat minta menetek. Hem, bocah masih bau popok, ternyata engkau tidak mengenal tingginya langit dan tebalnya bumi. Baiklah. Justru aku yang akan membuka matamu, agar engkau mengetahuinya. Betapapun juga, memang engkau perlu memperoleh hajaran yang pantas. Kata-katanya itu belum lagi habis nenek tua tersebut, yang disebut oleh orang rimba persilatan sebagai jeliesian, sudah tidak bisa membendung lagi kemarahan hatinya. Ia telah membentak bengis, mengandung hawa pembunuhan, disusul dengan tubuhnya yang melesat gesit sekali, tubuhnya seperti bayangan, tangan kirinya telah menyerang, Angin serangan itu berkesiuran dasyat, sedangkan tongkatnya itu pun menderu-deru dengan hebat. Dengan demikian, tampaknya memang nenek tua itu, bermaksud sekali menyerang dia sudah bisa membunuh Kotai. Kotai tetap berdiri tenang di tempatnya. Walaupun jeliesian telah melompat dalam jarak yang begitu dekat dengannya. Malah, angin serangan tangan kirinya dan tongkatnya telah mulai menerjang dirinya dengan dasyat. Kotai hanya memperhatikan dengan sinar metu yang sangat tajam sekali kepada nenek tua itu di mana ia ingin menantikan sampai serangan dari nenek tua itu benar-benar dekat dengannya. Setelah serangan nenek tua tersebut dekat sekali, Kotai tidak berdiam diri terus. Karena ia pun untuk mempertahankan diri telah membarungi ketika jeliesian menarik dengan keras, ia mengerahkan tenaga di tiga jarinya. Lalu, tak maka patahlah hujung tongkat sepanjang lima dim. Ia terus melemparkan patahan itu, yang terbang ayambar batang pohon yang tidak jauh dari mereka, menancap masuk ke dalamnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu jadi kaget dan heran. Semuanya sampai menahan napas dan muka mereka pun telah berubah. Diam-diam jeliesian menyedot napas dingin. Benar-benar ia tidak menyangkanya. Karena itu, mendadak sekali ia melemparkan tongkatnya yang sudah buntung, dengan kedua kakinya segera menjejak tanah. Ia melompat mundur keluar dari kalangan. Di saat semua orang heran menyaksikan sikap si nenek jeliesian, waktu itu Kotai segera berpikir, Kukira aku telah cukup melayaninya. Aku tidak perlu buang-buang waktu untuk ini. Karena berpikir seperti itu, segera juga Kotai mengeluarkan siulannya yang nyaring. Tahu-tau tangan kanannya telah bergerak lagi, mengibas dengan memergunakan tenaga inti esnya, yang menimbulkan sambaran angin yang sedingin es. Kemudian tubuhnya juga melesat tidak menghiraukan nyonya tua ini. Ia melompat buat terus lari ke arah rumah. Bagaikan terbang melayang ia lewat di depan nyonya tersebut. Jiyasian terkejut sekali, karena tubuhnya menggigil kedinginan. Sambaran angin kibasan tangan dari Kotai mendatangkan hawa yang sedingin es. Ia memang memiliki luakang yang tinggi, maka ia masih bisa mempertahankan diri tidak sampai rubuh. Yang membuat ia lebih kaget lagi, sekarang anak buahnya yang berada di belakangnya, dengan mengeluarkan suara jeritan yang lirih, terjungkal rubuh dengan tubuh yang kaku dan juga telah diselubungi oleh lapisan es yang tipis. Itulah akibat anak buah Jiyasian kena disambar oleh angin pukulan inti esnya Kotai. Dan kembali Jiyasian lebih kaget, sebab waktu itu tubuh Kotai berkelebat di depannya seperti bayangan saja. Belum lagi ia bisa berpikir, di waktu itu si pemuda telah pergi jauh. Tapi sebagai seorang jago tua yang memiliki kepandayan tinggi, Jiyasian dapat menentukan dalam waktu yang singkat, apa yang harus dilakukannya. Ia melompat dengan gesit menyusul Kotai, dan tangan kanannya menghantam punggung Kotai. Namun Kotai tidak menghiraukan serangan itu, ia cuma menangkis ke belakang dengan tangan kirinya, kedua kakinya berlari terus. Akibatnya memang hebat buat Jiyasian. Ia menyerang sangat keras sekali, kesudahannya ia sendiri yang tertolak mundur dua tindak, sampai dia menjerit saking kagetnya, heran dan kagum sekali. Sekarang Jiyasian tidak tercengang lagi, maka itu, ia pun segera mengejar kula. Karena kini ia diliputi penasaran dan murka yang bukan main. Waktu itu di dalam kue San Chung terlihat asap mengepul di empat penjuru, api tampak mulai berkobar-kobar tinggi sekali. Kotai segera sampai di dalam. Ia mendapatkan sebuah rumah yang besar dan indah, yang tiang-tiangnya berukiran, tetapi tidak sempat ia menikmati itu semua, ia masuk terus mencari Giyokoa. Ia telah menemui beberapa orang yang rebah di lantai, tangan dan kaki mereka patah, tapi jiwa mereka belum lenyap. Hanya darah berlepotan. Di antara mereka juga terdengar rintihan yang menyayatkan hati. Ia mengerti pasti Giyokoa sudah membuka pantangan membunuh dengan mengerjakan pedangnya. Waktu Kotai masuk lebih jauh ke dalam, ia masih menemukan orang-orang yang terluka, mungkin sebanyak 50 orang. Di antaranya ada beberapa orang wanita, yang semuanya merintih dan menangis. Di sudut tembok, di luar, ia melihat seorang anak kecil tengah merengket ketakutan. Ia menghampiri dan bertanya dengan bengis sekali. Apakah kau melihat seorang nona, akaha, seorang pemuda yang membawa pedang? Hampir ia membuka rahasia Giyokoa. Bukankah Giyokoa telah menyamar sebagai seorang pemuda? Bocah itu tengah ketakutan bukan main. Dia juga merengket sambil menangis, maka dari itu tidak bisa ia menyahuti pertanyaan Kotai. Tubuhnya menggigil dan matanya yang basah oleh air matu itu terbuka lebar-lebar. Kau mau bicara atau tidak bentak Kotai dengan sikap bengis? Anak kecil itu tambah ketakutan, tapi sekarang dapat juga ia berkata, Jangan gusar tuan, jangan bunuh aku, dia telah membawa putri su. Ia pergi lari cepat sekali. Dia lari ke mana tanya Kotai menegaskan. Aku, aku tidak tahu. Setelah melukai orang, ia pergi. Aku hanya melihat keempat Shun Chu muda bersama dua tosu mengejarnya, dan baru saja Shun Chu, kepala kampung, pergi menyusul. Kotai segera menduga, tentu yang dimaksudkan dengan bocah itu sebagai Shun Chu adalah Kuei Lu. Ia mengangguk dan tanpa membuang waktu lagi, segera tubuhnya melesat untuk meninggalkan tempat itu. Di belakangnya Jiye Sian bersama orang-orangnya tengah berlari menyusul. Wanita tua itu berteriak-teriak. Binatang, kau telah membunuh orang dan membakar rumah, apakah kau dapat meloloskan diri secara demikian mudah? Kotai mengerutkan alis. Kedatangannya Gio Khoa ke tempat ini adalah untuk membasmi orang-orang Kuei Lu. Tapi tentu saja yang terpenting sekali adalah Kuei Lu, sedangkan anak buahnya hanya bisa dinasehati dan dibubarkan, tidak perlu mereka dibunuh. Namun melihat betapa Jiye Sian dan anak buahnya mengejar terus, habislah kesabaran Kotai. Ia berhenti berlari. Kemudian dengan segera ia memutar tubuhnya. Ia telah melompat ke depan Jiye Sian. Bukannya agak menyingkir, sekarang malah dia telah memapaknya, di mana begitu kedua kakinya hinggap, seketika ia menghantam dengan saling susul memergunakan kedua tangannya. Dan sekali ini memang Kotai tidak tanggung-tanggung dalam memergunakan pukulan inti esnya, di mana dari kedua telapak tangannya itu menyambar angin yang sangat dingin sekali, dan membuat semua orang pengejarnya jadi menggigil keras. Masa tuah dua orang di antara mereka yang memang kepandainya paling rendah, telah rubuh terjungkal, di mana mereka terbungkus oleh lapisan es yang tipis. Mereka pun pingsan tidak sadarkan diri. Jiye Sian menggigil, namun ia bisa menolak hawa dingin itu dengan mengerahkan luakangnya. Dia berusaha untuk mengejar terus, maju ke depan. Waktu itu jarak mereka memang terpisah tidak begitu jauh. Dengan bengis dan bernafsu sekali Jiye Sian menghantam saling susul dengan kedua tangannya. Dia telah mempergunakan sebagian terbesar tenaga dalamnya, karena memang dia tengah penasaran dan juga murka sekali. Itulah sebabnya dia menghendaki dengan pukulannya ini dapat membunuh Kotai. Kotai mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin. Tahu-tahu kedua tangan pemuda itu memapak tangan nenek tua itu, cepat dan sebat sekali, sukar diikuti oleh pandangan mata. Bahkan Jiye Sian sendiri tidak bisa melihat jelas arah sambaran kedua tangan pemuda itu, yang tahu-tahu telah berhasil mencekal kuat sekali kedua pergelangan tangannya. Waktu Kotai mengempos semangatnya, maka terdengarlah suara krek-krek, krek-krek, berulang kali. Tulang-tulang di seluruh tubuh Jiye Sian telah patah dan hancur. Waktu Kotai melepaskan cekalannya, tubuh nenek tua itu Lung Lai Lesu tidak bergerak lagi. Setelah terbanting di tanah, napasnya telah putus. Semua orang Kwee Sian Cung berdiri tertegun, ngeri dan gentar. Mereka tidak menyangka pemuda ini demikian tangguh. Mereka berdiam sejenak, sampai akhirnya tersadar waktu Kotai membentak dengan suara dan sikap bengis. Kalian jika tidak mau cepat-cepat meninggalkan dunia kejahatan ini, dan insyaf menjadi manusia benar, maka kalian akan menemui kematian yang sama mengerikan seperti nenek tua itu. Tidak berjanji lebih dulu, anak buah Kwee Sian Cung seketika menekuk lututnya. Dan mereka telah sesambatan meminta jiwa mereka diampuni. Di antara mereka bahkan ada yang menangis menyebut-nyebut anak istrinya, dan mohon daampuni. Baiklah kata Kotai kemudian. Memang aku menghendaki agar kalian insaf dan menyadari apa yang selama ini kalian lakukan adalah salah. Karena dari itu, jika memaak kalian mau tersadar dari kekeliruan itu, kalian akan kuampuni. Pergilah. Tapi ingat, kalau kelah kalian bertemu dengan ku lagi, dan ternyata kalian masih bergelimang di antara kejahatan, di waktu itu aku tidak akan mengampuni lagi kalian. Semua anak buah Kwee Sian Cung mengucapkan terima kasih mereka. Baru saja mereka bangkit dan hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sekali Kotai membentak, tahan. Muka mereka seketika berubah pucat, tubuh mereka menggigil, karena mereka menduga Kotai telah merubah keputusannya. Kalian juga mengajak kawan-kawan kalian yang lainnya untuk insyaf dengan segera meninggalkan tempat ini. Dalam waktu dekat ini, jika aku masih melihat ada orang di Kwee Sian Cung ini, berarti dialah seorang yang tidak mau insyaf dan dia perlu dibinasakan. Semua anak buah Kwee Sian Cung itu mengiakan, tergesa-gesa mereka berlalu buat mengemasi barang-barang mereka, sambil mengajak kawan-kawan mereka yang lainnya. Kotai telah mendengar juga bahwa Kwee Lu merupakan seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Tapi dia tidak memandang sebelah mata. Karena ia yakin akan dapat merubuhkan orang si Kwee itu, yang selama ini merupakan momok buat penduduk di sekitar tempat itu, men bunuh, memperkosa dan merampok. Itulah sebabnya mengapa Kotai bersama Gio Khoa telah memutuskan datang kesarangnya Kwee Lu buat menumpasnya. Setelah melihat semua anak buah Kwee Sian Cung itu pergi, Kotai berlari lagi dengan pesat, di mana ia hendak mencari Gio Khoa. Waktu itu berkelebat sesosok bayangan yang gesit sekali, dibarengi juga dengan berkelebat sinar putih di depan muka Kotai. Itulah penyerangan dengan senjata tajam. Kotai awas dan ia pun memang lihai, karenanya segera juga ia menyentil. Ternyata golok yang menyambar kepadanya kena disentil jauh terpental dari mukanya, hampir saja terlepas dari cekalan orang yang baru muncul itu. Terdengar seruan tertahannya. Kotai sekarang telah melihatnya, penyerangnya itu, tidak lain adalah seorang lelaki tua berusia antara 55 tahun, dengan kumis dan jenggot yang telah berwarna putih semuanya, juga tampak betapa mukanya bengis sekali. Hem, kau kira mudah lolos dari kue-e-san cung bentak orang tua itu. Cepat katakan, di mana kawanmu yang menculik anakku itu. Seketika Kotai menduganya, tentunya orang tua ini adalah kue-e-lu. Dan yang diculik oleh Giyokoa tentunya putrinya, yaitu yang disebut sebagai anak su. Dengan tertawa dingin, Kotai telah berkata tawar, Ohaha kiranya aku tengah berhadapan dengan seorang pendekar besar kue-e-lu. Bukankah benar dugaanku? Tidak salah. Jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Kue-e-lu bukan seorang mudah diperhina dan dipermainkan menjawab orang itu bengis, dan memang dia tidak lain dari kue-e-lu. Sambil tertawa keras, tubuh Kotai tergoncang. Ia kemudian bilang, tidak kalah bengisnya. Bagus. Memang engkau tengah ku cari. Telah lu berdari takaran kejahatan yang engkau lakukan, karena itu, engkau harus dihajar dan dimusnahkan. Setelah berkata begitu, Kotai kembali memperdengarkan suara tertawa mengejek, sama sekali dia tidak memandang sebelah metuk kepada orang si kue-e ini. Kue-e-lu tidak membuang waktu lagi. Disertai raungannya yang penuh kemurkaan, mukanya juga merah padam karena marah. Goloknya telah berkelebat berulang kali menyambar kepada Kotai. Kotai menghindari serangan senjata lawan. Di dalam hatinya ia berpikir, hem, memang tidak kecewa ia memiliki nama yang cukup ditakuti, tidak taunya ilmu goloknya memang hebat juga. Setelah berpikir begitu, dengan ringan, tubuh Kotai tahu-tahu berkelebatan seperti mengelilingi kue-e-lu, membuat metuk kue-e-lu jadi kabur dan berkunang-kunang. Dia kaget tidak terkira. Dan belum lagi dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya, selain memutar goloknya buat menutup dirinya, di saat itulah terlihat betapa tubuh Kotai telah melambung tinggi sekali ke tengah udara. Dan tahu-tahu telapak tangan kanan Kotai telah menepuk pundak kue-e-lu. Tepukan yang dilakukan Kotai tampaknya perlahan, akan tetapi kesudahannya memang sangat luar biasa sekali. Di mana jalan darah yang ditepuk oleh Kotai adalah jalan darah kue-e-bun, sehingga seketika dari mutut kue-e-lu menyembur darah yang banyak sekali. Matanya mendelik, mulutnya terbuka dan lidahnya terjulur keluar. Kemudian ia rubuh terguling di tanah tanpa bernapas lagi. Kotai mengeluarkan tertawa yang nyaring, tubuhnya segera melesat meninggalkan tempat tersebut. Berlari belum lagi begitu jauh, tampak beberapa sosok tubuh tengah berlari dengan gesit sekali, disertai juga dengan bentakan-bentakan mereka yang sangat berisik sekali. Waktu Kotai menegasi, ternyata Gyokhoa sambil menggendong seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun. Dengan di tangan kanannya tercekal sebatang pedang yang diputarnya sangat cepat bergulung-gulung, tengah berlari dengan dikejar oleh 4 orang. Mereka tidak lain dari Tian San Ngo Kui, 4 orang dari kelima Tian San Ngo Kui. Tanpa membuang waktu lagi Kotai menjejak kedua kakinya, tubuhnya melesat ke depan seperti bayangan saja. Dengan tidak diketahui lagi oleh keempat orang Tian San Ngo Kui, segera juga tubuhnya meluncur turun dengan kedua tangannya bekerja. Aduh! Aduh beruntun terdengar suara jeritan dari keempat orang Tian San Ngo Kui, karena tubuh mereka segera terjungkal rubuh dan terbinasa. Gio Khoa girang bukan main ketika melihat munculnya Kotai. Eng Kotai berseru si gadis, yang segera menghampiri. Mengapa kau menculik anaknya Kui? Elu bertanya Kotai tidak mengerti. Dia, dia akan ku pergunakan sebagai pancingan, karena tadi penjagaan di dalam sangat ketat sekali, aku sengaja menculiknya buat perisai belakang menjelaskan Gio Khoa sambil tersenyum. Kotai mengangguk tanda mengerti. Gio Khoa waktu itu menurunkan gadis kecil itu, Kotai telah menceritakan bahwa ia telah membereskan Jie Sian, juga Kui Elu. Hanya tinggal Tian San Ngo Kui yang bungsu, yang belum kelihatan mata hidungnya. Dia tentu bersembunyi, karena dia mengetahui, tidak mungkin dia bisa menghadapi kita begitu kata Gio Khoa menjelaskan. Ya Kotai mengangguk, tapi, kita telah cukup menumpas Kui Elu dengan pembantu-pembantunya. Anak buahnya telah kuperintahkan agar bubar, tentu tidak ada kejahatan yang terjadi lagi di sekitar tempat ini. Baru saja Kotai berkata sampai di situ, mendadak dia merasakan sambaran angin yang kuat sekali dari arah belakangnya. Ia lihai, tanpa menoleh, dengan menekup kaki kanannya, tahu-tahu tubuhnya itu berjongkok sambil berputar dan tangan kanannya meluncur ke atas, dengan kelima jari tangannya terbuka. Bukh nyaring sekali telapak tangan Kotai telah menghantam dada penyerang gelap itu, yang rupanya hendak membokongnya. Karena ia menyerang dengan melompat, telak sekali telapak tangan Kotai menghantam dadanya. Tulang dadanya juga terdengar berbunyi, tubuhnya amruk di tanah. Dia tidak lain adalah Tian San Gokui yang kelima, yang bungsu.